Berusaha Polres Asahan mengemankan 32 orang geng motor dalam kegiatan patroli malam di seputaran kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Usai dilakukan introgasi, semua anggota geng merupakan anak di bawah umur dan akan dilakukan pembinaan oleh Polres Asahan. Pemiluas Kabak Ops Polres Asahan, Kompol Sastrawan Tarigan mengatakan dalam kegiatan patroli anggota geng motor ini hendak melakukan tawuran yang meresahkan masyarakat. Diketahui sejumlah anggota geng ini juga membawa sajam berupa celurit, petugas kemudian menahan anggota geng yang membawa sajam tersebut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Selain itu, Polres Asahan juga terus berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan demi keamanan dan kenyamanan warga Asahan.